Harith mau semuanya telah lagi? Emang bisa? Ya tentu bisa dong! Welcome back with me, PayPal! Mobile Legends sebelum lama ini membuka bahwa Harith mendapatkan buff pada skill miliknya nih. Yang pertama, dia dapet penyusahian adalah skill 1 milik dia. Damage yang sebelumnya 540-940, sekarang jadi 590-940. Dan penyusahian damage pada skill Harith ini punya tujuan buat ngebikin Harith lebih kuat pada early game. Terus ada penyusahian pada skill 2 milik dia juga nih. Base damage yang sebelumnya 200-350, sekarang jadi 225-350. Dan shield yang sebelumnya 150-300, sekarang jadi 185-310. Yang pada penggunaan mana yang sebelumnya 45-40, sekarang jadi 40-55. Pasti masih banyak nih yang ragu. Harith bisa masuk meta lagi gak sih dengan buff ini? Nah sini gue jelasin nih, kenapa Harith masih bisa masuk meta lagi? Pertama, buff dari kedua skill milik Harith mengebikin punya damage yang besar buat di early game. Yang kedua, penyusahian kali ini Harith akan lebih sustain ketika war karena ada tambahan shield dari skill 2 milik Harith. Belum lagi nih, ada penggunaan mana milik Harith yang lebih irit. Jadi Harith gak perlu sering-sering ke base nih buat ngisi mananya. Dan yang paling buat hero ini berpotensi buat masuk ke meta lagi karena Harith tuh seperti 1-1 versi mage. Susah banget buat ditangkap sekalipun ketena tangkep, masih ada shield. Bikin lawan repot deh pokoknya. Tapi tenang, di konten selanjutnya gue akan ngebahas ada satu hero yang bakal meng-counter hero Harith dan hero-hero yang menyulitkan banget buat musuh. Jadi pantengin terus kincir e-sport, subscribe dan aktifin notifikasi kalian. Gue Peppaw, bye-bye!